PEMBANGUNAN KOTA Menuju Pilkada Binjai, sejumlah bakal calon terus mencari dukungan dari partai politik. Kali ini Lisa Andriani Lubis, yang merupakan istri wali kota Binjai, mendaftar ke partai persatuan. Pembangunan kota Binjai, meski hanya diwakili oleh timnya saja. Di masa akhir pendaftaran bakal calon wali kota Binjai yang dibuka partai persatuan pembangunan kota. Binjai, Lisa Andriani Lubis yang merupakan istri dari wali kota Binjai, ikut mendaftar ke partai berlambang kabah tersebut. Namun pengembalian berkas pendaftaran tidak dihadiri bakal calon, namun hanya timnya saja yang datang menyerahkan berkas pendaftarannya. Pengembalian berkas pendaftaran Lisa Andriani Lubis diterima langsung ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, Irham Syap Putra Pohan dan tim penjaringan. Menurut tim dari bakal calon, bahwa Ibu Lisa Andriani Lubis saat ini sedang mendampingi wali kota Binjai keluar kota, sehingga tidak bisa hadir mengembalikan berkas pendaftarannya. Namun seluruh berkas sudah beliau tanda tangani dengan sah. Sementara itu, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Binjai, Irham Syap Putra Pohan, mengatakan sesuai dengan atuan partai hal tersebut bisa dimaklumi. Namun nanti saat memasuki tahapan selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi, maka tidak boleh diwakilkan dan harus bakal calon sendiri yang hadir. Pake senyum ya? Kedatangan kita kemari bersama tim untuk mengatakan berkas dari calon wali kota kita ke depan, ajak Ibu Lisa. Ibu Lisa, istri Pak Salih. Kenapa Bapak-Ibu Lisa tidak langsung bersangkutan? Iya Pak Zinina, kenapa Bapak-Ibu Lisa tidak tahu P3 ini partai besar, mengapa Ibu Lisa tidak bisa hadir kemari? Kebetulan tadi kita sudah koordinasi dengan Bapak-Ibu Lisa, ada halangan daripada Ibu Lisa, sehingga setelah koordinasi bisa diantarkan oleh tim daripada Ibu Lisa sendiri. Dalam hal penjaringan yang dilakukan oleh BPC P3 Kota Binjai, kita membolehkan diwakilkan oleh calon tersebut. Tapi setelah nanti dalam penyampaian misi dan misi, ini tidak bisa diwakilkan oleh calon tersebut. Karena kita akan melihat sejauh mana calon tersebut memperbaiki dan membesarkan P3 di Kota Binjai ini. Berarti habis pendaftaran penjaraan berkas ini ada tahapan selanjutnya? Ada tahapan selanjutnya, tahapan selanjutnya kita akan meminta seluruh balon wali kota yang mendaftar di... Dari Binjai, Sumatera Utara, tim liputan Binyus TV.